selamat menikmati sebelumnya ini jaket keluaran kontin yang bermodel ini adalah jaket keluaran kontin yang bertipe provoke atau provoke mungkin terserah kalian mau nyebut apa jadi pertama-tama berat jaket ini kisaran satu kilogram atau kurang menurut gua begitu karena bagian yang pertama yaitu bagian bahannya bagian bahan dari jaket ini jaket ini berbahan dari tuslen jadi tuslen atau biasa disebut dengan D300 jadi walaupun hujan ini cukup tahan karena mengamankan bagian dalam baju seperti hujan hujannya enggak bisa dikatakan bukan hujan lebat ya kalau kalian memakai jaket ini dalam keadaan hujan grimis maka di dalam tidak akan tidak akan basah dengan catatan tidak terlalu ramah dan selanjutnya selain juga jaket ini bisa digunakan dengan harian kalian bisa gunakan jaket ini sebagai jaket harian dan juga bisa digunakan sebagai jaket touring karena disini jaket ini sudah dibekali dengan tiga sisi protektor yang pertama yaitu di bagian sikut di bagian sikut dan yang kedua yaitu di bagian bahu ini protektornya ada di bagian bahu bisa dan yang ketiga yaitu di bagian belakang jadi kalau kalian misalnya kalian risih dengan jaket-jaket touring pada umumnya yang bisa dikatakan terkesan berat jadi mungkin pilihan alternatif kalian mungkin bisa ke provoke ini karena selain jaketnya ini mempunyai pelindung tiga bagian pelindung tadi bisa dilepas jadi kalau kalian merasa terganggu dengan pelindungnya kalian bisa buka pasang gitu dan juga jaket ini sekilas terlihat seperti mirip bomber dan untuk bagian dalam gua mau buka dulu untuk bagian dalam si jaket ini berbahan rajut seperti rajutan ya jadi ini jaketnya cukup dingin walaupun di terik ini cukup dingin karena jaket ini juga mempunyai ventilasi di ketiak karena para raider biasanya ngeluhnya itu panasnya di ketiak pak sehingga bisa dikatakan baunya nauzu bilah min zalek jadi buat lo yang yang ingin jaket yang bisa touring atau dipakai harian mungkin bisa memilih jaket tipe kontin provoke ini dan juga yang terakhir yaitu jaket ini sudah disertai dengan karet di bawahnya jadi buat lo yang berbadan besar mungkin ini sangat berguna sehingga tidak merasa mengapit pada pinggang atau lemak yang menumpuk dan juga gue akan nunjukin ini bisa dikeluarkan seperti ini mungkin gue akan ngeliatin cuma satu bagian saja yaitu ini bagian belakang disini ada lem ada lem nah ini sudah dapat dikeluarkan jadi bisa dikatakan jaket ini sangat praktis untuk kalian pakai harian maupun pakai touring bagian ini juga bisa dikeluarkan serta bagian siku juga bisa dikeluarkan dan juga untuk perjalanan malam pun kalian tak perlu khawatir dengan jaket ini karena sudah digelengkapi dengan bagian skot light seperti ini ada di bahu di pundak serta ada di dada jadi kalian bisa merasa aman karena bisa dikatakan safety ini sudah sama seperti safety kepunyaan jaket touring yang bisa dikatakan beratnya na'udzubillah dan juga untuk rincian harga mungkin untuk mahasiswa ini sangat terjangkau tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah jadi cocoklah untuk mahasiswa oke sekian dulu review jaket ini dari saya mohon maaf apabila saya salah sebut tentang merek dan lain-lain dan jangan lupa bagi kalian berikan saran kepada kami apabila ada ada barang yang ingin direview mungkin kami bisa mereviewnya dan jangan lupa follow instagram kami di atletane underscore reading gear dan jangan lupa jangan lupa lagi silahkan like komen share dan subscribe channel kami oke kami beserta kru dan bertugas mengucapkan out sub indo by broth3rmax